Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Profesor Gonggong Kita dipertemukan kembali ya Prof ya Terakhir kita bertemu di seminar ya Prof ya Di UIN Syari Fidayatullah Ya Prof kami ingin bertanya sama Profesor Juga ingin mengeluarkan juga apa Keresahan kami gitu Prof Dengan sejarah-sejarah yang dipalsukan Prof Makam-makam ayang-ayang kami yang dipalsukan Nah menurut Profesor ini Dari segi kebangsaan Itu bagaimana Prof? Monggo Prof Iya tentu saja Istilah palsu saja itu sudah Apa namanya sudah satu hal yang Apa namanya yang Penting dalam arti kata Ya jangan dilanjutkan gitu Tapi persoalannya begini Sejarah itu Memang merupakan salah satu Ilmu yang paling diterbuka Untuk digunakan Dengan berbagai maksud Jadi kalau ada yang memalsukan sejarah Ya contohnya yang paling jelas itu Bagaimana Hitler memalsukan sejarah Membunuhkan orang Yahudi Bagaimana orang ini menjadi pahlawan Dan memalsukan Berbagai hal Baik tentang dirinya Maupun tentang keluarganya Bagi saya sebagai seorang Yang belajar sejarah Ya saya cuma Melihatnya ya Tergantung orang mau percaya atau tidak Seperti Berbagai hal yang pernah terjadi di kita Ya dan itu ditulis dalam buku-buku Dan sebagainya Ya sebenarnya banyak Peristiwa yang tidak seperti itu Nah yang Yang lucu seperti dikatakan tadi Itu terbitan Resmi atau buku yang Disebarkan Melalui semua orang Boleh baca Maka pembacanya juga harus kritis Bacanya harus kritis Apalagi anak-anak Anak-anak kita Nah Juga pentingnya Supaya Kritis terhadap sejarah itu Ya guru-guru Guru-guru sejarah harus kritis juga Dan Jangan ada Semacam Ketakutan Atau Semacam Kewu-keku Untuk melakukan bahwa Ini Dia tidak ajarkan di depan kelas Kan itu yang harus dilakukan Karena kalau Sesuatu fakta Yang diragukan Bahkan dianggap palsu Kemukakan di depan murid Ya gimana murid umaminya kan Betul Betul Gitu Ya banyak Banyak peristiwa di Beberapa Bahkan Pada awal reformasi kan Terjadi Semacam gerakan Tarif semua buku sejarah Karena dianggap berbagai peristiwa Di dalamnya Tidak seperti itu Betul Kan ini terjadi Jadi kalau Apa yang Anda Temukan Pemaksuduan Sebenarnya Ya sebenarnya Ya Cara Anda untuk itu adalah Misalnya Kalau tadi Ada Macam Gapura Pakam Pakam Nah Sekarang Tinggal membuktikan bahwa Itu palsu Caranya Anda harus Berhadapan dengan Fakta baru Yang Anda miliki Yang menunjukkan bahwa Itu Palsu Dan itu Anda Sampaikan ke gubernur Atau yang Menangani Persoalan itu Nah yang menjadi soal itu Sering terjadi Ya Yang Kita lapor itu Belum tentu ngerti juga Iya Iya kan Iya Itu Jadi Ya dia harus Diberi keterangan Diberikan Sumber-sumber Yang Akan Menunjukkan Kepalsuan Itu tadi Betul Betul Itu yang harus dilakukan Ya kemarin Kita juga Binyang-bincang ya Prof ya Tadi kita juga Beritahu juga kepada Profesor Kemarin saya bincang-bincang juga Kepada Profesor Peter ya Iya Beliau juga ada Masukan untuk Negara ini Dibuatnya Satu badan khusus Ya Badan khusus untuk sejarah Karena gitu Karena Karena sejarah ini kan Apabila dipalsukan Mungkinan di generasi Saya sadar Ya kan Nanti di Dua, tiga, empat generasi Di bawah saya inilah Yang bahaya Nanti otomatis Identitas Negara kita Keluarga kita Secara Otomatis Kabur Not Prof Ya Sebenarnya begini Kalau Lembaga resminya Ya Dulu di Departemen Pendidikan Dan Kementerian Kebudayaan Itu ada Saya pernah Direktur Sejarah Oh ya Betul Saya pernah Deputi Menteri Ya Sejarah Dan Perubahkalah Jadi lembaga itu Dulu ada Dan Memang Kami melakukan Penelitian Dan sebagainya Dari berbagai daerah Dengan kepentingan Untuk Pendidikan Betul Dan Sehingga Terlepas daripada Mungkin tidak terlalu baik Dalam Analisanya Tapi Kalau fakta-faktanya Ya Saya percaya bahwa Apa yang ditulis oleh Kawan-kawan dulu Pada zaman saya Masih di rektur Sejarah Dan Berkuti Bidang Sejarah Ya Tanda kutip Bisa dipercaya Karena Soburnya Itu Jadi Apa yang Dimaksud Mulai Penter itu Sebenarnya Dulu ada Baru Baru setelah ada Restrovisasi Dari Departemen Pendidikan Sekarang pakai Teknologi Segala macam itu Ya Dia dihilangkan Sejarahnya Dihilangkan Direkturat Sejarah Dihilangkan Malah yang dihidupkan Direkturat Kepercayaan Oke Jadi Seperti itu Jadi Tergantung Pemerintahnya Nanti Kalau berganti Pemerintah Apakah sejarah Atau Apakah sejarah Akan Diberikan Lembaga lagi Atau Dibentuk Lembaga lagi Dan Kemudian Dipisahkan Dari Kulit Bulung Tidak Di PKN Lagi Atau Berdiri Sendiri Seperti Terlepas Daripada Ada Mungkin Kritik Terhadap Orde Baru Tapi dalam Bidang Sejarah Itu Orde Baru Sangat Concern Ada Tiga Pelajaran Sejarah Pada Masa Orde Baru Ada Sejarah Dunia Ada Sejarah Indonesia Ada Sejarah Perjuangan Bangsa Penting Itu PSBB Ini Ini Kreasinya Pak Nugroho Saya Tahu Benar Saya Terlibat Di Dalamnya Dan Sebenarnya PSBB Itu Hanya Mau Memperlihatkan Bagaimana Landasan Utamanya Kita Gunakan Sejarah Untuk Membicarakan Sejarah Kita Dengan Melihat Pembukaan Undang-undang Dasar Memahami Pancasila Dan Sebagainya Sedangkan Kalau Sejarah Indonesia Itu Yang Umum Pelajari Sejarah Dunia Seperti itu Keadaan Dulu Tapi Ketika Masuk Ke Reformasi Ya Sampai Tahun 2000 Berapa Ini Dihilangkan Ada Struktur Kabinan Pak Jokowi Ketika Menteri Ini Sekarang Ini kan Kedua Kalinya Itu Dihilangkan Kalau Dari Pendapat Prof Begitu Penting Sejarah Prof Sejarah Itu Ruh Ruh Suatu Bangsa Prof Kita Kita Bergerak Semua Orang Itu Yang Lucu Kemarin Saya Diundang Salah Satu Bagian TNI Yang Ketantara Saya Minta Saya Bicara Sejarah Dengan Nilai Nilai Tapi Saya Bila Begini Yang Lucu Itu Apa Semua Orang Mengatakan Sejarah Itu Penting Tetapi Ketika Diminta Untuk Melakukan Sesuatu Diam Dan Tidak Melakukan Apa Apa Ada Apa Prof Bisa Seperti Itu Saya Saya Sendiri Tidak Mengerti Itu Mengapa Berdasarkan Pengalaman Aja Waktu Saya Ketemu Dengan Pejabat Pejabat Tinggi Hebat Sejarah Penting Tapi Ketika Saya Sodorkan Sesuatu Untuk Mewujudkan Apa Yang Dianggap Penting Diam Dia Faktor Apa Saya Sendiri Tidak Apakah Sekedar Untuk Mendapatkan Kesan Bahwa Dia Patriotip Segala Macem Sehingga Dia Anggap Sejarah Itu Penting Tapi Ya Dalam Prakteknya Mereka Tidak Mungkin Tidak Lakukan Apa Apa Sebenarnya Kalau Dari Segi Dihilangkannya Misalnya Sejarah Di Departemen Pendidikan Dan Digabungnya Sejarah Di TKN Lemhanas Itu Berapa Kali Mengirim Surat Kedepartemen Pendidikan Oh Gitu Ya Menunjukkan Bahwa Sejarah Itu Penting Untuk Kepentingan Bangsa Yang bertanya Tentang Bangsa Oh 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 Terima kasih telah menonton!